Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat dan sudah meninggalkan level 15.700 per dolar Amerika. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah berhasil menguat di 0,22% dan sudah meninggalkan level 15.700an, tepatnya di 15.694 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah kembali melemah tipis di 0,01% di level 15.732 per dolar Amerika Serikat di pembukaan perdagangan Rabu pagi tadi. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika Serikat di Rabu pagi menjelang siang, melemah di 0,05% di posisi 105,77. Di sisi lain, Amerika Serikat akan merilis indeks harga produsen atau IHP di mana secara tahunan inflasi harga produsen di 1,6% di level tertinggi 4 bulan sementara tingkat inflasi inti turun menjadi 2,2% di level terendah sejak Januari 2021. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah kembali bergerak di level 15.700 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.656 rupiah. Kemudian poster link di 19.291 rupiah. Dan yang Jepang berada di level 105,44 rupiah. Jepang berada di level 105,44 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat